Intro Penantian panjang dari seorang ibu kepada anaknya Kerinduan yang selama ini ia pendam Namun, di saat sang ibu akan melepas rasa itu Takdir Tuhan berkata lain Kerinduan yang selama ini ia rasakan Harus terbayar dengan luka yang teramat dalam Karena anak yang ia tunggu dan ia rindukan Harus meregang nyawa Sebab sebuah kecelakaan Dikisahkan dari seorang ibu yang bernama Fatimah Yang menunggu kehadiran putranya Yang merantau di kotanan jauh disana Dari semenjak keluar sekolah Irfan memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi Karena ia sadar betul Bahwa keluarganya terbilang keluarga tidak mampu Sehingga dirinya merasa cukup merepotkan ibunya Yang berjuang sendiri Dan Irfan berpikir Sudah saatnya Irfan menjadi tulang punggung keluarga Sehingga Irfan memilih merantau Untuk mengadu nasib Agar dirinya bisa membantu Meringankan beban ibunya Irfan dari kecil ditinggal ayahnya yang entah tahu kemana Dan hingga saat ini Irfan tak pernah tahu wajah dari ayahnya sendiri Namun Irfan tak pernah menuntut ibunya Mempertemukan dan memberi kabar Tentang siapa ayahnya Karena setiap kali Irfan bertanya tentang ayahnya Air mata ibu selalu mengalir deras di pipinya Karena mungkin Kisah lama bersama suaminya Seakan terusik kembali Sehingga Irfan memilih diam Karena dirinya tak ingin melukai hati ibunya Dan Irfan tak mampu melihat kesedihan di raut wajah tua ibunya Karena Irfan hanya memiliki ibu satu-satunya di dunia Yang mesti Irfan beri kebahagiaan Bukan kesedihan Setiap bulan Irfan mengirim ibunya uang untuk biaya kehidupan Dan Irfan selalu menyuruh ibunya Untuk beristirahat dalam pekerjaan Dan menikmati masa tua Selagi Irfan mampu mencari nafkah Dan Irfan pun tidak membiarkan ibunya tersiksa Dalam menahan kenduan Setiap hari Irfan selalu melihat wajah ibunya Yang semakin hari semakin keriput Tanda termakan usia Irfan tak ingin ibunya merasa kesepian Dan merasa sendirian Sehingga dia selalu menelpon Untuk memberi kabar kepada ibunya Dan jika ada waktu libur Walau hanya beberapa hari Irfan selalu pulang kampung Untuk meyakinkan bahwa kondisi ibunya Baik-baik saja Karena banyak sekali orang tua Di luaran sana Yang berkata ibu sehat Ibu baik-baik saja Padahal dirinya sedang menanggung sakit Yang diderita Orang tua banyak berbohong Demi membuat hati anaknya nyaman Orang tua banyak berdusta Demi kebahagiaan permata hatinya Orang tua sering sekali membohongi kita Agar kita tidak khawatir akan dirinya Hingga Irfan selalu meluangkan waktu Untuk pulang ke rumah Namun Di saat bulan ramadun tiba Pekerjaan Irfan sangatlah padat Sehingga dirinya tidak bisa pulang lebih awal Dan hanya bisa pulang malam takbiran Kebahagiaan sang ibu tiada tara Kebahagiaan yang sulit untuk digambarkan Karena dirinya akan berjumpa Dan bisa berkumpul dengan anaknya Di hari Nan Pitri Sang ibu masak banyak hari itu Berbagai masakan kesukaan Irfan Telah ibu siapkan Untuk menyambut Kehadiran putra kesayangannya Dengan senang hati Dengan penuh ketulusan Sang ibu melakukan pekerjaan itu Namun Setelah semua makanan Telah dihidangkan di sebuah meja Sang ibu terduduk di kursi Di depan rumahnya Sambil menunggu Irfan Yang menurutnya Sebentar lagi akan datang Azan maghrib pun telah berkumandang Namun Irfan masih juga Tak kunjung datang Setelah melafalkan doa Sang ibu meminum seteguk air putih Namun tak diduga Air mata tak dapat ibu tahan Mengalir deras Membasahi pipinya Sang ibu menangis Ditegukan pertama Sang ibu pun bergegas Mengambil air wudu Dan masuk ke kamarnya Untuk melaksanakan Sholat maghrib Namun Dari pertama Membaca basmala Hingga salam Tanda berakhirnya sholat Kesedihan seakan Menelan jiwanya Air mata Membanjirimu Kena yang ibu pakai Entah kenapa Wajah Irfan Memenuhi kelopak matanya Senyuman irfan Mengiringi setiap Butiran-butiran air mata Yang terus berjatuhan Ibu merasakan Akan adanya perpisahan Benar saja Di saat sang ibu Sedang menengadahkan Kedua kelopak tangannya Bermunajat Memohon kepada Allah Atas kebaikan dirinya Dan juga putranya Di kejauhan Terdengar sayup-sayup Suara mobil ambulan Yang semakin lama Semakin jelas suaranya Dan berhenti tepat Di depan rumahnya Detak jantung Sang ibu Semakin kencang Berdebar Dan tangisan Pun pecah Di saat pintu rumahnya Ada yang mengetuk Sambil berucap salam Sang ibu Membuka Muka nanya Dan bergegas Keluar kamar Untuk membuka Pintu rumah Di saat Sang ibu Membuka pintu Terdapat Beberapa orang Berdiri Sambil Menggotong Sebuah rancang besi Yang tertutup Kain putih Dan ada Beberapa bagian Yang penuh Dengan darah Sambil Menangis Sang ibu Membuka Dengan perlahan Kain putih itu Di saat Kain itu Terbuka Sang ibu Tak dapat Menopang Tubuhnya Di hadapan Orang-orang Sang ibu Terjatuh Lalu Tak sadarkan Dia Karena Anak yang Selama ini Ia tunggu Dan ia Nantikan Kadiran Tubuhnya Sudah Terbujurkan Dengan darah Memenuhi Seluruh Badannya Matanya Sudah Rampat Tertutup Suaranya Sudah Tak lagi Didekar Dan Sapaan Menjahnya Hilang Di telan Alam Sebuah Tragedi Kecelakaan Telah Memisahkan Seorang ibu Dengan putra Kesayangannya Sebuah Takdir Tuhan Yang telah Menoreh Kisah Yang sangat Menyakitkan Bagi Seorang ibu Penantian Panjang Yang dibayar Dengan Luka Yang teramat Dalam Sang ibu Harus Merelakan Kebernihan Sang ibu Harus Meniklaskan Atas Kehilangannya Kini Sang ibu Harus Melewati Masa Tuanya Sendiri Tanpa Anak Yang selama Ini Sangat Mencintai Dan Menyayangi Anak Yang Sangat Mengasihi Namun Semua Hanya Tinggal Kenangan Irfan Telah Pergi Meninggalkan Ibu Tersayang Selamat Selamat Jalan Irfan Selamat Tinggal Anak Tersayang Semoga Irfan Meninggal Dalam Keadaan Usul Khotiba Dan Ditempatkan Di Surganya Amin 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 Tersayang 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 Terima Tersayang